Terungkap sosok pelaku penembakan di MUI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 Mei 2023. Pelaku bernama Mustafa Enner alias M berusia 60 tahun, terungkap bahwa Mustafa, sempat berbuat pidana pada 2016 di kantor DPRD Lampung. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menyebut, dari data yang ada, pelaku pernah melakukan pengerusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Ia kalau dari data base yang kami terima atas nama Mustafa Enner itu pernah ada catatan kriminalnya, pernah melakukan suatu tendakan, tindak pidana pengerusakan di salah satu instalasi vital atau objek vital, itu di kantor DPRD Provinsi Lampung di tahun 2016, kata Pandra kepada Tribunews.com, Selasa, 1 Mei 2023, saat itu. Mustafa sudah berhasil ditangkap dan telah menjalani hukuman atas aksinya tersebut dengan dituntut 5 bulan penjara, kemudian, itu yang ditersangatakan di dalam dakwaan pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, jelasnya, terduga pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, Menteng, Jakarta Pusat, meninggal di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat membenarkan aksi penembakan tersebut. Pelakunya sudah meninggal, ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Mei 2023. Kendati demikian, Komarudin belum menjelaskan secara terperinci identitas pelaku maupun penyebab kematiannya. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sedang menyelidiki kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!